Intro Waktu masih sekolah, Anda pasti belajar kerajinan tangan seni melipat kertas alias origami. Origami adalah seni khas dari Jepang yang dapat mengubah kertas warna-warni menjadi berbagai macam bentuk. Nah, tahukah Anda kalau selain kertas, ternyata ada juga lho robot yang mengadaptasi konsep origami tersebut. Tim peneliti dari Ecole Polytechnique Federal de Lausanne atau Institut Teknologi Federal Swiss berhasil mengembangkan robot dengan konsep origami tersebut. Robot ini memiliki ketebalan 6 mm dan berat 26 gram yang terbuat dari beberapa lapisan datar berbentuk segitiga. Menariknya, lapisan ini dapat dilipat seperti origami sehingga membentuk robot 3 dimensi. Ukurannya yang ramping dengan bobot yang ringan dapat digunakan untuk memasuki ruangan yang sempit dan sulit dijangkau manusia. Selain itu, robot juga dilengkapi dengan berbagai gerakan seperti melompat dan merangkak yang juga berguna untuk menghindari rintangan. Untuk mengoperasikan robot yang satu ini, peneliti menyematkan komponen elektronik sebagai penginderaan dan komunikasi serta menggunakan baterai untuk sumber tenaga. Di masa depan, diharapkan robot ini dapat digunakan di berbagai bidang, salah satunya adalah infaksi antara manusia dan robot. Sebuah robot yang diberi nama MU-3 diklaim dapat membantu manusia dalam memberikan informasi akurat di area publik dan membantu berbelanja. Perusahaan asal Jepang Hitachi telah mengembangkan robot sejenis sejak tahun 2005. MU-3 adalah robot tipe ketiga yang baru saja diluncurkan pada tahun 2016 lalu. Warnanya merah dengan tampilan imut membuatnya menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Penampil ini diharapkan dapat membuat orang-orang merasa dekat, terutama pada anak-anak dan orang tua. Selain itu, MU-3 juga dapat bergerak layaknya manusia loh pemirsa. Ia dapat berjalan dengan kecepatan yang sama seperti manusia, ataupun melewati rintangan yang ada pada setiap lantai. Memulai uji cobanya di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang. Dan beroperasi di salah satu terminal domestik, robot tinggi 90 cm ini dapat berkomunikasi dengan penumpang menggunakan bahasa Jepang atau Inggris. Ia juga tidak hanya akan menjadi pusat informasi, namun juga akan mendampingi menuju lokasi yang dicari. Selain itu, apabila Anda kesulitan mencari barang di tempat perbelanjaan, robot yang satu ini juga dengan senang hati akan memberikan rekomendasi barang yang sesuai dengan keinginan Anda. Wah, menarik ya! Terima kasih telah menonton! Robot yang satu ini memiliki darah seni yang tidak disagukan. Dia adalah robot Teotronico. Teotronico memiliki kemampuan istimewa dalam bermain piano. Dengan ke-19 jarinya, Anda akan terpukau dengan penampilannya. Teknologi tangan pada robot berkembang dengan cepat, dan angka tambahan pada Teotronico memungkinkannya untuk dapat bermain piano lebih cepat dibanding manusia. Tidak hanya itu saja, robot yang satu ini ternyata juga pandai untuk bernyanyi dan bermain alat musik drum lho. Mattia Susi, saat penemu Teotronico yang berasal dari Italia, mengklaim bahwa hanya robotnya saja yang hingga saat ini dapat melakukan berbagai hal tersebut dalam satu waktu yang bersamaan. Uniknya lagi, Teotronico tidak hanya dapat memainkan satu atau dua buah lagu saja, melainkan beragam jenis musik. Mulai dari musik kelas, hingga musik yang sedang ngetrend di masa sekarang. Wah, hebat ya pemirsa, untuk mengembangkan Teotronico menjadi seperti sekarang, dibutuhkan waktu hingga 4 tahun lamanya, dan menghabiskan biaya sekitar 3.000 euro atau setara dengan 48 juta rupiah. Selain jago bermain piano, ia juga dapat berinteraksi dengan Anda lho. Hal ini karena adanya sebuah kamera video yang terletak pada kedua matanya. Nah, gimana? Apakah Anda tertarik untuk ikutan nyanyi sambil diiringi robot pintar ini? Nah pemirsa, lengkap sudah informasi mengenai beberapa robot dengan desain dan fungsi yang unik. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda ya pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.